Hai Scorpio, ini adalah genre RIDI, tidak akan selalu sesuai dengan seluruh kalian. Apa yang akan Anda temui rasakan tujuh hari ke depan sehingga berpasangan dan urusan rezeki Anda. Juga ada jawaban dari semesta, dari beberapa sumber dan not to self nantinya. Baiklah, mari kita mulai. Tampaknya di sini Anda akan banyak mengeksekusi banyak hal, Anda akan banyak menjadikan, merealisasikan banyak hal. Banyak hal terjadi sesuai harapan, banyak surprise, kejutan-kejutan yang amazing akan Anda temui rasakan di tujuh hari ke depan. Wow, mengeksekusi sesuatu untuk beberapa dari Anda membuat keputusan. Beberapa dari Anda mungkin di sini soal move on. Anda memutuskan untuk move on dari urusan tentang cinta, urusan di luar cinta, yang tidak mengenakan dan atau menyakitkan. Anda memutuskan untuk move on, cut off dari orang-orang toksik pula untuk beberapa Anda, dan tidak lagi menoleh ke sana. Banyak hal terbuka, saya lebih merasa untuk tujuh hari ke depan, Anda ini akan terasa bersemangat kembali, atau terasa sangat bersemangat. Banyak dari Anda memutuskan untuk keluar dari rasa mager Anda. Anda menjadi seseorang yang lebih mandiri, Anda semakin mengembangkan diri Anda, Anda mau berkembang, Anda mau berubah, Anda mau bangkit. Tampaknya, tujuh hari ke depan, Anda memiliki semangat yang luar biasa untuk menjadi seseorang yang lebih baik dari kehidupan yang lalu. Di sini lebih ke arah life Anda daripada urusan cinta-cintaan. Walau mungkin urusan di sini seperti yang saya sampaikan, bahwa Anda ingin menjadi seseorang yang baru, apakah memang berurusan dengan cinta, atau di luar cinta. Anda banyak belajar, sehingga tidak jatuh ke lubang yang sama, lebih berhati-hati. Anda menjadi seseorang yang lebih smart dalam melihat seseorang. Semacam itu, ada perkembangan pertumbuhan yang positif untuk sekalian Anda dan segala keputusan-keputusan Anda. Ini lebih membawa ke Anda ke arah kehidupan yang lebih baik. Congratulations. Berpasangan. Berpasangan. Berpasangan, di sini nokonkah, ribut perang panas perang dinginkah, Ini akan berakhir. Jadi, untuk beberapa dari Anda di luar, proses perceraian, gemes-gemesan, marah-marahan, ini akan bisa rujuk lagi, atau mungkin mengarah-arah ke arah rujuk. Apalagi jika levelnya, walau tanpa mengecilkan persoalan Anda, tetapi ada level di tiap-tiap persoalan, level yang di luar kasus memutuskan untuk bercerai, ini akan banyak yang bisa rujuk lagi. Nokom, mengatakan putus, mengatakan putus sekalipun, tetapi sebenarnya di sisi hati yang lain, tidak ingin putus, ya, semacam itu, ini akan bisa rujuk lagi, tidak komunikasi, bt-bte-an, blokir-blokiran, ini bisa terjadi koneksi lagi antar kalian. Tetapi untuk Anda yang memang sudah masuk proses perceraian, ya, memang akan ada legalitas di sana, akan memang bercerai. Maka, di yang manakah ruangan Anda? Semacam itu, ruang di sudah masuk perceraian, atau masih, atau tidak ada kaitan dengan urusan perceraian. Gemes, marah, perang memang. Tetapi tidak dalam konteks perceraian, atau mungkin di level perpisahan yang ekstrim. Itu masih bisa rujuk lagi, tetapi yang sudah ekstrim, maka ini memang lebih ke arah perpisahan. Hidup yang baru, kelembaran baru menjadi seorang single. Semacam itu, untuk Anda yang baik-baik saja, berbanding terbalik di sini, mengakhiri kesinggelan, mengakhiri berpacaran, mengakhiri pertunangan, karena menuju pernikahan. Legalitas untuk pernikahan. Semacam itu. Maka, ada 3 kes di sana. Masuk yang manakah Anda? Untuk Anda yang marah-marahan, gemes-gemesan, perang panas, perang dingin, di luar perceraian, maka di sini sebenarnya saling merindukan. Entah Anda merindukan dia, dia merindukan Anda, kedua dari kalian saling merindukan, ada rasa rindu, masih menginginkan ada ikatan. Semacam itu, maka sudailah marah-marahan, blokir-blokiran, gemes-gemesan. Semacam itu. Tetapi untuk Anda yang memang sudah memutuskan untuk berpisah, ini memang di kondisi yang sudah lelah untuk tetap berada dalam hubungan. Yakin? Yakin sudah berpisah? Memang sudah benar-benar lelah dalam hubungan, dan tidak ada minat untuk melanjutkan hubungan lagi, di mana memang ujung-ujungnya ketuk palu perpisahan, ketuk palu perceraian. Semacam itu. Sementara, untuk Anda yang baik-baik saja, di sini semakin sefrekuensi Anda, semakin nyambung, semakin sefrekuensi hubungan-hubungan naik kelas, bahkan di sini melihat pasangannya sedang tidak baik-baik saja, Anda sudah bingung setengah mati untuk bagaimana membuat dia bisa terlihat lagi. Untuk Anda yang baik-baik saja, sungguh penuh dengan pengertian untuk tujuh hari ke depan. Maka entah yang mana Anda berada. Karir Anda, Wow, karir Anda banyak peningkatan di sini. Untuk Anda mungkin yang memang membutuhkan pertolongan, bantuan, entah apapun bentuknya, detailnya, kasus Anda. Baik-baik saja, tidak baik-baik saja. Baik-baik saja pun, ada yang membutuhkan bantuan di sini, untuk apakah melancarkan sesuatu, supaya mempermudah proses, atau semakin meningkatkan karir, walau karir baik-baik saja. Intinya adalah, bantuan-bantuan untuk sekalian yang Anda butuhkan, ini akan datang kepada Anda. Ada bantuan datang kepada Anda. Karir yang membaik, karir yang semakin baik, untuk sekalian Anda di sini. Maka intinya tujuh hari ke depan, boleh dibilang, karir Anda stabil, menjadi stabil, atau semakin baik. Untuk tujuh hari ke depan. Ada kenaikan gaji di sini, ya lebih terasa. Kenaikan gaji, banyak yang naik salary, daripada mungkin ada beberapa yang naik jabatan, tetapi ini lebih ke naik salary. Banyak hal terjadi sesuai harapan. Point of Pentacles situasi yang stabil, sangat stabil bahkan. Pekerjaan-pekerjaan berdatangan, peningkatan karir, apresiasi, pengakuan, kemenangan, banyak hal, jatuh dalam genggaman, mungkin ada persaingan di sini, perebutan sebuah proyek, persaingan proyek, tender, apakah, atau mungkin, pertandingan, perlombaan, persaingan untuk memperebutkan sebuah posisi, ini kemenangan-kemenangan ada di tangan Anda. lolos atas sesuatu, lancar lagi, selacam itu, untuk urusan karir Anda. Karir yang semakin meningkat, dan semakin diakui, untuk sekalian Anda. Keuangan, beberapa dari Anda, tampaknya di sini mungkin akan berbagi kasih, berbagi kebaikan, sebagai bentuk syukur atas karunia, besar kecil itu yang Anda miliki, atau jika saya sampaikan sebagai pesan, berbagi kasih, berbagi kebaikan, sebisa-bisanya yang bisa Anda lakukan, sebagai bentuk rasa syukur Anda, terhadap karunia yang Anda miliki, besar kecil itu. Ya, colekan untuk beberapa Anda. Dan, tampaknya di sini ada ajakan-ajakan kerjasama, dari orang yang pernah mungkin bekerjasama dengan Anda, karena sudah selesai proyek tersebut, dan tidak terkoneksi lagi, tetapi akan dipertemukan kembali, dengannya tersebut dalam sebuah proyek lagi, untuk beberapa dari Anda. Atau apakah di sini? Jika Anda, mengerjakan sebuah proyek, atau butuh kerjasama, rekanan, bekerjasamalah dengan, mereka-mereka yang sudah pernah bekerjasama dengan Anda, semacam itu. Ada beberapa dari Anda pun di sini, mungkin akan melakukan sebuah perpindahan, atau melakukan survei lokasi, ataukah sebaiknya melakukan memang, turun ke lapangan, jika berbentuk survei lokasi, tidak hanya berdasarkan laporan saja, keuangan yang lancar, keuangan yang semakin lancar, dari beberapa sumber, sumber-sumber keuangan baru, beberapa dari Anda mungkin yang awalnya bermain lokal, produk-produk lokal, penjualan-penjualan lokal, ini apakah bisa merambah internasional, ekspor-import, yang tadinya bermain di lokal, sekarang bisa bermain di internasional, semacam itu tampaknya untuk beberapa dari Anda, perjuangan yang Anda lakukan selama ini, untuk membabat, apa ya, membabat alas, semacam itu, mungkin istilahnya, itu tidak akan sia-sia, selama ini mungkin terasa, tidak ada perkembangan atau serupa lainnya, tetapi di tujuh hari ke depan, boom, hasil-hasil kerja keras Anda selama ini, terbuka jalan untuk Anda, Anda panen, semacam itu, beberapa dari Anda di waktu yang lalu, mungkin sempat mengencangkan tinggang, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan, semuanya akan berakhir, semuanya akan balance, yang unbalance, di waktu-waktu yang lalu, unbalance, tidak seimbang, yang tidak seimbang, di beberapa waktu yang lalu, untuk tujuh hari ke depan, akan seimbang, setidaknya mungkin semacam itu, karena ada pemasukan, yang bisa mengimbangi, pengeluaran-pengeluaran Anda, dimana, untuk kebutuhan-kebutuhan, primer, yang harus, dikeluarkan, kemarin mengencangkan ikat tinggang, tapi, unbalance, karena pengeluaran yang harus tersebut, lebih banyak daripada pemasukan, di tujuh hari ke depan, semuanya, setidaknya seimbang, atau bahkan, untuk Anda yang memang, tidak ada masalah dalam hal keuangan, semakin baik, dan baik, waktunya memanen, kerja keras Anda, jawaban dari semesta, sementara saya mencapai kartunya, silakan, fokuskan pertanyaan Anda, dan jika membutuhkan waktu lebih, silakan Anda pause, lakukan komunikasi yang jelas, dan tepat sasaran, angka, jika jawaban Anda, berbentuk angka, wow, 55, angel number untuk Anda, 2795, angka depan, tengah belakang, kode-kode, apakah, tanggal bulan tahun kelahiran, 2795, 060, 96, tanggal bulan tahun baik, penjumlahan, 7, 4, 9, 5, 9, 31, 30, 80, 62, 992, 38, 38, huruf jika jawaban Anda, berbentuk huruf, huruf depan, tengah, belakang, kode-kode, apakah, P, Y, R, N, K, tempat asal, tempat tujuan, kota, negara, M, Z, I, D, panggilan sayang, nama panggung, P, S, I, nama, nama bulan, April, Februari, April, May, Desember, Juni, November, Juli, Z, 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 jika jawaban Anda, berbentuk Z, 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 akan hadir dalam kehidupan Anda 7 hari ke depan. Leo Gemini Aquarius, membawa kabar baik, rezeki Prospect, hadiah Scorpio Gemini Arias, segala sesuatu yang baik-baik, Libra Hauros, ikan untuk animal, power, tutem, spirit, siung, yang dobel, energinya lebih kuat dari yang lainnya, atau mungkin perlu menjadi sorotan untuk Anda. Dan hewan, panggilan sayang mungkin, nama panggung, yang Anda pelihara, yang Anda sukai, crossword, cervizer, selkah, pukang, buaya, serapah, hurung bio, lumba-lumba. Beberapa dari Anda perlu bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Beberapa dari Anda perlu melihat dari kacamata yang berbeda, atau mungkin melihat dari gambar yang lebih luas. Dan jika ini dalam hidup berpasangan, setialah pada pasangan Anda, atau janji setia yang pernah diletakkan. Not to serve untuk Anda, Anda terlalu sibuk meragukan diri Anda sendiri, sementara orang lain merasa ingin punya potensi seperti Anda. Dan jangan terus menerus menyesali diri, walaupun Anda memiliki masa lalu yang kelam, bukan berarti Anda tidak bisa berubah dan berkembang. Tentang cinta, apa yang diraksakan dipikirkan ingin dikatakan seseorang pada yang lainnya. Kamu membuat aku merasa bisa melakukan apa saja. Oh, membuat seseorang merasa menjadi superman, superwoman, manusia super. Dan, kamu mendorong aku untuk menjadi lebih baik setiap hari. Perubahan yang positif. Penyemangat untuk menjadi seseorang yang lebih positif. Self-care. Merencanakan masa depan Anda. Di sini berhubungan dengan abundans, dengan kelimpahan, dengan masa depan yang ingin dicapai dalam hal ini, apa ya, abundans. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kemakmuran masa depan, kemajuan hidup masa depan. Anda perlu membuat rencana masa depan Anda. Rencana masa depan yang bersifat jangka panjang. Semacam itu, Anda perlu mulai membuat rencana kemakmuran masa depan. Kalimatnya semacam itu, semoga bisa dipahami. Dan, message from universe. Saya menebarnya dalam bentuk pilih kartu. Kalau tidak menjadi pilihan Anda, tetapi mengenali hati Anda bisa jadi. Itu pun adalah bentuk Anda. Satu, dua, tiga. Silahkan pause jika Anda membutuhkan waktu lebih. Kartu pertama, hargai perasaan Anda. Di sini mungkin salah satu contohnya. Anda menahan diri Anda untuk menerima kalimat-kalimat pedas. Di mana sebenarnya Anda tidak layak menerima kalimat-kalimat pedas itu. Tapi Anda bertahan. Dengan rasa sakit hati Anda tetap berada di sana. Hargai diri Anda, perasaan sakit Anda, pergilah dari sana. Hargai perasaan Anda. Anda yang berada di kartu kedua, tidak ada sesuatu yang pasti. Maka bisa juga di sini mengatakan, itu belum pasti. Titik-titik belum pasti. Harap diisi sendiri dengan detail Anda. Anda yang berada di kartu ketiga, turunkan tensi Anda, turunkan emosi Anda, turunkan tekanan darah Anda. Apakah semacam itu? Bisa jadi di sini pun mengatakan manajemen emosi Anda. Supaya tidak memporak-porandakan love life atau karir Anda. Baiklah, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih telah menonton.